Wali Kota Jambi, Sari Fasa meninjau pembagian air bersih kepada warga di tiga kelurahan di Kota Jambi. Fasa memastikan pada Oktober mendatang warga di kelurahan tersebut sudah berlangganan air PDAM, agar tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Wali Kota Jambi, Sari Fasa, Senin siang meninjau langsung penyaluran air bersih kepada warga di tiga kelurahan di Kota Jambi, yakni RT21 Kelurahan Kenali Asam Atas, RT06 Kelurahan Asam Bawah, dan RT12 Kelurahan Lingkar Selatan. Pada tinjauan tersebut, Wali Kota Sari Fasa menawarkan kepada warga untuk memasang PDAM. Dengan adanya PDAM, para warga dinilai tidak akan kesulitan air bersih meskipun pada musim kemarau. Untuk itu, Fasa memastikan untuk bulan Oktober mendatang, pemasangan PDAM di tiga wilayah tersebut dapat diselesaikan. Ini saya meninjau langsung program bantuan air bersih dari pemerintah Kota Jambi dan PDAM kepada masyarakat Kota Jambi di beberapa kecamatan yang memang membutuhkan berdasarkan laporan camat dan lurah. Setiap malam lurah akan melaporkan titik-titik mana yang memang daerah tersebut membutuhkan air. Dan ini sudah berjalan lebih kurang satu minggu. Satu minggu berjalan dan kami akan terus sampai musim hujan berjalan dan sumur-sumur warga juga sudah berisi air semua. Dan ada beberapa titik juga yang akan kami pasang jaringan pipanya juga PDAMnya dengan sambungan rumah tangga juga. Insya Allah di bulan depan ada yang selesai dan tahun ini ada penambahan berapa ribu lagi yang akan kami tambah di titik-titik masyarakat nantinya. Nah kami harapkan kepada masyarakat yang masih menggunakan sumur untuk dapat menggunakan PDAM. Karena kenapa? Karena sumur kita sudah tidak sehat lagi ya. Jadi program pemerintah juga ke depan nanti sumur-sumur tidak digunakan lagi sebagai sumber air bersih. Tetapi PDAM adalah sumber air bersih. Demikian. Pembagian air bersih merupakan upaya pemerintah Kota Jambi dalam menangguli permasalahan kelangkaan air bersih yang dihadapi oleh masyarakat Kota Jambi. Selama 10 hari berturut, pemerintah Kota Jambi menyeluruhkan 500 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah kecamatan yang terdampak paling parah di landa kekeringan.